Yang berbersa, sejak beberapa bulan terakhir harga pertanian dan perkebunan tak menentu atau kian anjlok. Terkait hal ini, diskoper indak Tanjung Jabung Barat tak mampu berbuat banyak sebab mekanisme pasar sehingga membuat harga pertanian dan perkebunan kerap tak menentu. Harga pertanian dan perkebunan yang kerap tak menentu atau kian anjlok yakni pada harga pinang, kelapa, dalam, dan sawit. Beberapa harga tersebut ini tentunya dikeluhkan oleh para petani. Meski demikian, langkah pemerintah sendiri untuk mengatasi hal tersebut tidak dapat berbuat banyak sebab seperti harga pinang dan kelapa dalam, yakni bangsa pasar sangat luas sehingga terkadang mekanisme pasar yang mengatur harga pinang dan kelapa dalam. Menanggap hal ini, Kepala Diskoper Indak Tanjung Jabung Barat, Sapriwan, mengatakan Bukan tidak ada langkah dari pemerintah kabupaten, akan tetapi kebijakan terkait harga bukan ditentukan dari pemerintah sebab pemerintah hanya dapat mengatur agar tingkat pengepul maupun tengkulak tetap menerima hasil panen dari petani dan ini yang hanya dapat dilakukan pemerintah. Sedangkan terkait harga sawit memang aturan dari pemerintah pusat dan disesuaikan serta disepakati melalui perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sementara itu untuk harga pinang dan kelapa dalam, pihak diskoper indak tak mampu berbuat banyak bagaimana tidak harga dua jenis tersebut merupakan bangsa pasar luas, yakni ekspor dan impor sehingga terkadang harga kerap anjlok, namun akan kembali mahal sebab bangsa pasar kebutuhan dunia tetap mahal. Seperti pinang kita turun sekarang sampai di bawah, kalau yang kering super itu di bawah 8.000 Kalau di petani rata-rata di 5.000, kelapa juga yang biasanya per kilo atau per biji itu rata-rata 2.000 Sekarang malah hampir, ada yang di bawah 1.000, 1.000 rupiah per biji. Ini akan ada 3.000 rupiah. Untuk TPS itu sudah ada regulasi dari pemerintah untuk plasma, untuk masyarakat umum masih di bawah 2.000 rupiah. Pada alam yang sekarang murni dengan ekspor kebutuhan dari pasar, artinya mekanisme pasar itu. Meski demikian, Sapriwan berharap para petani untuk tetap bersemangat dalam merawat kebun sebab anjloknya harga komoditi pertanian dan perkebunan ini dipastikan tidak akan berlangsung lama dan akan kembali naik dan normal seperti sedia kala. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!